Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim wa syukur Allah wa la hawla wa la quatilla billahil alin azim Saudara-saudara sekalian dimanapun adanya muka dalam keadaan satu nafiyah berlimpah berkah Allah Saudara-saudaraku sekalian yang saya muliakan ini saya sampaikan hanya untuk peringatan ya bagi diri saya sendiri juga barangkali ini manfaat untuk yang lainnya Saudara janganlah kita itu jadi orang yang sombong sebab sombong itu sifat iblis yang nyata dan kesombongan itu wa teratullah haq wa khum tunas itu suka merendahkan meremehkan orang lain dan merasa diri unggul merasa diri yang lebih tinggi ya baik itu posisi derajat dan sebagainya padahal kita tahu dalam pandangan orang beragama waktunya susun ini pandangan Islam yang mulia diantara kita itu bukanlah diukur dari kekayaan atau diukur daripada jabatan tetapi diukur daripada akhlak karimahnya diukur daripada ketakwaannya inna akramakum annallahi askakum itu orang takwa itulah orang yang mulia ya di sisi Allah dan di sisi manusia nah dari sini kemudian saya melihat saya menyaksikan ini ada orang yang hebat ada orang yang seolah paling mulia ini karena dia punya gelar profesor doktor dan mendapatkan ijazah S3 dari luar negeri yaitu Bapak Amin Rais sehingga dengan dasar kesombongannya Bapak Amin Rais ini meremehkan profesi seseorang yang dikatakan bahwa hanya seorang tukang kayu ya hanya seorang tukang mebel kok jadi presiden sehingga membuat apa bangsa kita itu kacau ya saya tak mengerti itu cara pandang Pak Profesor itu baik itu dalam segi sosial maupun segi politik ya terhadap profesi orang lain kok sangat meremehkan terhadap kondisi bangsa kita kok diambil hanya sekedar kata dia itu ya kacau balo yang bikin kacau itu siapa yang bikin persoalan ini siapa Jokowi meskipun itu dilecehkan meskipun itu hanya tukang mebel saya kira sudah mampu kok beliau menjadi seorang pemimpin baik itu pemimpin tingkat wilayah maupun dikat negara contohnya beliau pernah menjadi wali kota Solo dua kali pernah beliau menjadi gubernur ibu kota dan ini fakta nyata yang tidak bisa dikumpiri dikumpiri kemampuan Bapak Jokowi meskipun dikatakan hanya tukang mebel menjadi persidian kepala negara dua priode nah ini apakah Bapak Amin Rais ini tidak membuka mata membuka jiwanya ini fakta yang tidak bisa di pungkiri ya bahwa inilah orang yang punya kemampuan meskipun itu dikatakan sebagai orang yang hanya menjual mebel kemampuan memimpin kemampuan peduli kemampuan mengangkat harkat mertabat karena apa karena ketawaduan beliau yang ditinggikan rajatnya oleh Allah Rafa Allah karena keasoran inilah ya Bapak Jokowi kesederhanaan inilah Bapak Jokowi diangkat rajatnya itu dan Allah memberikan amanah ini dan nyatanya itu kan sukses ada pun di mata Bapak Profesor Doktor ini yang paling mulia paling binter ini dikatakan bahwa Pak Jokowi ini membuat kacobak itu kan stigma pendapat dirinya sendiri itu kan saya kira masyarakat Indonesia sudah melihat tidak seperti apa yang dikatakan Bapak Profesor Doktor Amin Rajas dan perlu kita sampaikan bahwa jangankan Pak Jokowi yang dikatakan sebagai tukang jo atau tukang kayu menjadi presiden saya katakan ini bahwa orang yang cari sampah atau pemungut sampah saja itu lebih layak untuk menjadi presiden itu daripada seorang Profesor Doktor yang merasa tinggi kemudian itu sombong itu sebab kesombongan itu akan menutup kesadaran nah kalau orang itu tertutup kesadarannya maka apa yang terbuat semuanya itu buruk semuanya itu hanya tipuan semua itu akan dusta kesombongan itu akan mengunci kesadaran mengunci dan membutakan hati sehingga apa yang disampaikan hanya berupa polusi kotoran itu yang akan membuat orang lain mau dharat secara apa namanya baik itu pemikirnya maupun hatinya jadi ibarat penyakit itu penyakit menular kesombongan itu kemudian tidak mau menolak nasihat orang lain ini kesombongan yang nyata dari sinilah mari kita hindari sifat kesombongan karena kesombongan itu akan merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain jadi jangan kita merasa bahwa kita berpendidikan paling tinggi bahwa kita itu dalam nasab yang paling tinggi atau kita itu paling tampan kagum akan terlupa kita ini banyak golongan kita ini punya ilmu yang banyak dulusan yang lebih tinggi kemudian kita meremehkan orang lain jadi tanda-tanda orang sombong itu yang meremehkan dan menggedekan dirinya ini dan saya sampaikan saya tegaskan kembali bahwa orang sombong itu jangankan hanya bergerak profesor satu profesor satu profesor yang dia terima ijazahnya itu tidak akan ada gunanya sama sekali jadi dalam hal kita bersosial ini janganlah kita suka meremehkan orang lain dalam profesi apa dalam terhadap kehidupan apa sebab ukuran daripada kita orang islam itu kemuliaan itu bukan tergantung profesinya atau kedudukannya atau kekayaannya tetapi pada ahlaknya pada ketakwaannya kepada Allah nah apa yang diakukan oleh Amin Rais ini adalah sesuatu yang cacat sesuatu yang saya kira memalukan ya karena dengan gelar profesor dengan gelar doktornya dia kok suka meremehkan orang lain janganlah begitu kita lebih bagus itu menghasabah lebih bagus kita evolusi diri lebih bagus kita itu berbenah diri ketimbang kita masa tua kita kelebihan kita hanya digunakan untuk merendah dan meremehkan orang lain itulah tanda kesombongan tanda kesombongan tanda kesombongan yang seharusnya kita hindari dan mari kita tawaddu berendah hati dan memandang orang lain dengan pandangan yang menghargai dengan pandangan yang memuliakan demikian bila hitab wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh